Nah orang taqwa di Quran itu disifatinya dengan yang ini yang kedua Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri menjadi pribadi lebih taqwa Naik levelnya yang Allah tantang challenge dari kita adalah Naikan dari yang fardu Kalau sholat lima waktu itu wajib Jadi yang tidak ingin naik level pun tetap lima waktu juga Ibu pengen levelnya naik tapi jumlahnya tetap sama Apa bedanya dengan yang standar? Jelas? Nah ketika disebutkan naikan taqwanya, tingkatkan taqwanya Salah satu caranya sholat Begitu ini optimal, naik, naik, naik Apa kaitan taqwa dengan kehidupan kita? Tadi saya contohkan Sayyidah Aisyah begitu tinggi ilmunya Hubungan taqwa dengan ilmu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah Di ayat 282 Satu-satunya ayat paling panjang dalam Al-Quran Lihat langsung ke bagian bawah paling pojok sebelah kiri Gimana bisa jadi perempuan hebat semacam ini? Amalnya apa? Sekarang kita masuk pada amal ibadahnya Jadi kalau ibu ingin naikkan level mendekati Sayyidah Aisyah Kan ada level ingatan itu empat ya bu? Satu, cepat ingat lama lupa Oke Dua, lambat ingat lambat lupa Tiga Lambat ingat cepat lupa Baik, ini yang parah ini Ini yang parah Yuk kita ulangi dulu Satu, cepat ingat lambat lupa Dua, cepat ingat lambat lupa Tiga, cepat ingat cepat lupa Nah, ini yang repot ini Yang keempat, lambat ingat cepat Saya sudah nerangin dua jam Paham ibu? Tidak Begitu mau ditutup, paham Keluar lupa Baik Sayyidah Aisyah ini level nomor lima Cepat ingat, sulit lupa Cepat ingat, sulit Jadi bukan mau ingat Mau lupa, susah Mau lupa Mau lupa, susah Biasanya kan yang begitu utang ya Ini yang kelima Cepat ingat, sulit lupa Amalannya apa? Yuk kita bagi dua saja Satu Solatnya Amalan solatnya Itulah sebabnya Kenapa tadi saya sebutkan Di awal Tentang saudara beliau Abdurrahman Sepeninggal Nabi SAW Sayyidah Aisyah itu Masih konsisten Mengerjakan Semua-semua Arahan Nabi Saya ulang Sayyidah Aisyah Sepeninggal Nabi SAW Suami beliau tercinta Itu masih konsisten Mengerjakan semua Arahan Nabi Termasuk dalam Ibadah ritualnya Saya gambarkan ya Bu ya Duhanya Dalam satu hadis Jadi saya gak bicara Tentang tahajudnya Karena levelnya terlampau tinggi Duhanya dulu aja Artinya Sayyidah Aisyah Bukan hanya menjaga Solat fardu Tapi solat Sunnah Jadi kalau level Kalau ibu ingin naik Kecerdasannya meningkat Anak juga ingin meningkat Maka tingkatkan solatnya Saya ulang ya Tingkatkan apa? Solatnya Nah Meningkatkan sifat ibadah ritual itu Itu salah satu bagian Dari amalan takwa namanya Amalan apa? Takwa Ini saya urutkan Supaya mudah dipahami Takwa itu Adalah Kondisi terdekat dengan Allah Kondisi terdekat dengan Allah Jalannya dibangun lewat ibadah Untuk mencapai takwa itu Lewatnya ibadah Salah satunya Solat Salah satunya Solat Disebutkan kalimat takwa dan derivasinya Turunannya Itu sebanyak 240 kali dalam Al-Quran Di antara penyebutan itu Ada yang menunjuk Jalan-jalan takwa Di antaranya solat Al-Baqarah Ayat 2 sampai 3 Siapa mutakin orang takwa di ayat itu? Ayat 3 nya Baik Dan dia konsisten Meningkatkan solatnya Poin saya bukan di kalimat terjemahannya Poin saya lihat sini Coba ibu bedakan tulisan solat Di ayat 3 di Al-Baqarah Dengan ayat 238 Ketika kita membuka Quran surah kedua Al-Baqarah Di ayat 238 Saat Allah berfirman Hafidhu ala salawati Tulisannya begini Alif Lam Sod Lam Waw Alif Ta'maftuha Begini Solawat Silahkan cek di mushaf Tapi ketika Allah berfirman Di Al-Baqarah Ayat 3 Allazina Yu'minuna Bil'a Ghaybi Wai Yuqimuna As-salah Perhatikan Tulisannya begini Lihat mushafnya terjemahan Kalau tidak percaya Alif Lam Sod Lam Waw Fathah Tegak Begini Tak merbutah Silahkan cek Apa bedanya Jika kita mengacu kepada Al-Baqarah Ayat 238 Hafidhu ala salawat Sebegini Ini maksudnya Solat fardu Solat wajib Ada berapa jumlahnya? 5 waktu 2, 4, 4, 3, 4 Itu rumusnya 2 subuh 4 zuhur 4 asar 3 maghrib 4 isya 2, 4, 4, 3, 4 5 waktu Banyak tidak? Banyak Karena itu jumlahnya 5 kan? Jama' Tapi kalau ibu ingin menambah Dari yang fardu itu Dengan tambahan sunnah Sebelum subuh Ada 2 rakaat Sebelum zuhur Ada 4 rakaat Tidak sampai 4 Bisa 2 Setelah zuhur 2 rakaat Setelah maghrib 2 rakaat Setelah isya 2 rakaat Malam tahajud Nah kalau itu ditambahkan Pada yang fardu Bukan sekedar yang fardu saja Maka robah kalimatnya Dari ciri yang pertama Begini Kepada bagian yang kedua Begini Nah ini bentuk yang kedua Nah orang taqwa di Quran Itu disifatinya dengan yang ini Yang kedua Jadi ketika ibu ingin meningkatkan diri Menjadi pribadi lebih taqwa Naik levelnya Yang Allah tantang Challenge dari kita adalah Naikan dari yang fardu Kalau sholat 5 waktu itu Wajib Jadi yang tidak ingin naik level pun Tetap 5 waktu juga Ibu pengen levelnya naik Tapi jumlahnya tetap sama Apa bedanya dengan yang standar Jelas? Nah ketika disebutkan Naikan taqwanya Tingkatkan taqwanya Salah satu caranya sholat Begitu ini optimal Naik Naik Apa kaitan taqwa dengan kehidupan kita Tadi saya contohkan Sayyida Aisyah Begitu tinggi ilmunya Hubungan taqwa dengan ilmu Ditemukan di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat 282 Satu-satunya ayat Paling panjang Dalam Al-Quran Lihat langsung Ke bagian bawah Paling pojok Sebelah kiri Lihat ujung ayatnya Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 282 Sebelah kiri Lihat ujung paling bawah Wattakullah Tingkatkanlah taqwamu kepada Allah Waiyu'allimukumullah Semakin meningkat taqwamu Allah Tanamkan Ajarkan Dan tambahkan pengetahuan Pada dirimu Jadi Akselerasi Percepatan pengetahuan itu Bukan hanya ditempuh dengan Ikhtiar kita untuk menghafal dan belajar Kalau pengen cepat dapat aksesnya Dekati pemiliknya Yang punya ilmu siapa? Allah Yang punya harta siapa? Alhamdulillah Allah titipkan pengelolaan Sebagai amanah tempat ini Kepada Bu Anita Punya akses dengan Bu Anita Cepat nih Bisa pesen tempat nih Bahkan kita bisa pesen Bu Kalau bisa besok-besok Di depan ada domnya ya Supaya yang di luar itu Misalnya bisa lebih nyaman Sepakat? Nah insya Allah Jadi pahala misalnya ya Nah itu bisa lebih cepat diwujudkan Ketimbang saya bilang sama Tehnanet Ya Atau Bu Nofi misalnya Kenapa? Karena aksesnya cepat Sekarang Anda bayangkan Yang punya ilmu siapa? Kalau kita mendekati Allah Maka Allah sendiri yang menyampaikan Aku berikan percepatan tambahan pengetahuan Di luar batas standar manusia Itulah sebabnya Orang dulu itu tahu betul Kalau ingin cepat pintar Yang diajarkan solat dulu Bu Pernah dengar Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu belajar bahasa Persia Dan Ibnu Abbas itu belajarnya cuma 3 hari Langsung menguasai bahasa asing 3 hari Pernah dengar Ibnu Sina? Afi Sena? Ya kan? Bapak kedokteran Afi Sena itu Ibu bapaknya paham betul Tentang fikih ini Ini ada nasabnya Maka dari kecil Yang diajarkan cuma 2 Quran dan solat Quran dan solat Afi Sena Cek di sejarahnya Kalau lupa sesuatu Itu bukan buka buku Datang ke masjid Solat 2 rokaat Dan ingat Apa yang tadi terlupa Semua Makanya kalau Ibu cek Kenapa Nabi mengajarkan Pada orang tua dengan ketat Dari kecil anak itu Ajarkan solat Pernah dengar hadis ini? Usia 7 tahun Ajarkan anakmu apa? Kalau 10 tahun masih bandel Maka lakukan apa? Pukul Bukan Itu terjemahannya kurang tepat Bukan dipukul Bukan dipukul Terjemahannya adalah Berikan pelajaran Yang membuat dia mengerti Dorobah itu Bukan hanya memukul Asalnya memberi pelajaran Memberi contoh Dorobah Allahumatala Allah ngasih contoh Di Arab itu Ngasih contoh Kebiasaannya mukul Dengan halus Di kita tidak harus mukul Uang jajan tahan Itu bisa begitu Nah kenapa Dari kecil itu Solat yang ditekankan Dua tujuannya Supaya anak jadi baik Yang kedua Dekat dengan Allah Kepintarannya meningkat Tapi orang tua sekarang Saya perhatikan Luar biasa advance Anak tekannya Sudah manasik Nabi tekankan Solat ini sudah Manasik Level kelima Ini kan level dua Jelas ya Sekarang melihat Cara solatnya Sayyidah Ainsyah Saat duha Duha itu Solat fardu Atau solat sunnah Perhatikan Kesaksian Dari keponakan Dari keponakan beliau Aku ke rumah Bibiku Dan menyaksikan Bibiku Sedang solat duha Dalam satu riwayat Membaca surat tur Surat kelima puluh dua Ketika sampai pada bacaan tasbih Beliau bertasbih Dan menangis Dalam tasbih Perhatikan baik-baik ya Semua biografi Cerita Tentang orang-orang hebat Di masa lalu Selalu memberikan kita Informasi Tidak pernah mereka Membaca apapun Kecuali paham Apa yang dibaca itu Minimal tau artinya Ini ya Saya tuliskan Saking paham Dan mengerti Tentang ayatnya Saya lihat Bibik saya itu Bukan sekedar baca Baca diulang Baca diulang Sampai menangis Sesegukan Kalau bahasa kita itu Saking merasakan Dalamnya Ayat itu Untuk Karena lama Ini baru satu ayat Karena lama Baca itu Saya putuskan Saya ke pasar dulu Untuk beli sesuatu Begitu saya kembali Saya lihat Bibik saya Masih baca Ayat itu Dan masih nangis Seperti tadi Ibu kesini Lihat teman ibu Sedang sholat Baca al-ikhlas Saking ikhlasnya Nangis Baru nyebut Allahu somad Ingat semua masalah Misal Nanti ada sanadnya Al-ikhlas itu ada sanadnya Nanti saya cerita di akhir Tolong diingatkan Misalnya Begitu Allahu somad Diulang-ulang Sudah lima menit Belum-belum selesai Ibu putuskan Saya ke kosambi dulu aja deh Ntar kesini lagi Begitu kesini lagi Masih di ayat yang sama Masih nangis Dan itu yang dikerjakan Salat sunnah Itulah Sayyidah Jadi kalau sekarang kita berpikir Ingin menaikkan level Dan meneladani Cara pertamanya adalah Satu Jangan biarkan semua ibadah kita itu Hampa makna Jangan biarkan Jangan biarkan tidak mengerti Apa yang kita kerjakan Dan kita lakukan Dalam ibadah kita Karena di Islam itu unik Semua ibadah itu Ada artinya Bu Ada petunjuknya Ini sindiran yang halus Dari Allah ya Bukan dari saya Di Quran surah ke-29 Ayat 45 Bahasa tafsirnya gini Ini gak ditemukan Di terjemahan Bahasa tafsirnya Maaf Akan ditemukan orang sholat Yang tidak paham Tidak mengerti Apa yang dibaca Dan dilakukan dalam sholat Saya bacakan ayatnya Utslu ma'uhiya ilaika minal kitab Utslu Kalau ibu buka mushab Disitu terjemahannya Bacalah Coba lihat Utslu Terjemahannya apa Bacalah Ada yang bawa mushab Terjemahannya apa disitu Bacalah Utslu Tahan Utslu Bacalah Baik Sekarang saya tanya Wahyu pertama turun apa Ikra Apa artinya ikra Kalau sama-sama terjemahannya Kenapa kalimatnya beda Satu utslu Kedua ikra Bu Kalau ikra 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 Dari kata Pahami Amalkan Kerjakan Itu tilawah Baik Kenapa wahyu yang pertama Bacaannya ikra Bukan utslu Karena nabi itu Tidak pernah belajar Baca Apalagi paham Tidak pernah sekolah Tidak pernah baca Umi Sifatnya Umi Seperti dilahirkan oleh ibu Umi itu maksudnya Seperti yang baru dilahirkan oleh ibunya Ada gak anak yang baru lahir langsung bisa baca Ya Begitu lahir Ini budi Ini ibu budi Gak ada Orang lahir itu gak bisa baca Gak paham pengetahuan Nabi itu sifatnya Umi Maksudnya Kayau miwila dati ummihi Seperti hari dilahirkan ibunya Gak bisa baca Gak pernah sekolah Gak punya guru Jadi bagaimana bisa paham Baca saja gak bisa Maka turunlah kalimatnya Ikhra bukan utslu Ikhra Muhammad baca Jawabannya apa? Ma'ana be'kari Saya gak bisa baca Kalau ayatnya turun utslu Salah ayatnya Karena memerintahkan paham Baca saja gak bisa Apalagi paham Jelas? Tapi setelah ayat turun Ayat turun Diajarkan sholat Dibimbing malaikat Jibril Turun perintahnya Muhammad Jangan sekedar dengar bacaan Jibril Belajar pahami dari Jibril Amalkan dari pemahaman itu Baca Quran dengan artinya Sampai paham Itu tilawah namanya Makanya saat ada orang baca Quran Tapi tidak ada penerjemah Disebutnya kori kan? Kori Karena dia cuma kiroah Tapi ketika di sampingnya Ada yang menerjemahkan bacaan itu Siapa namanya? Sari Tilawah Karena yang pertama menerjemahkan tilawah itu Ibu Sari Karena itu disebut Sari Tilawah Kalau yang menerjemahkan Adi Maka Adi Jadi sebetulnya namanya Tilawah saja Tidak ada Sari Sari itu bahasa kita Karena yang pertama terjemah Ibu Sari Sekarang lihat Balik ke Sayyidah Aisyah tadi Sayyidah Aisyah Paham tidak beliau apa yang dibaca? Mengerti tidak? Kenapa? Karena paham ayatnya Perhatikan Muhammad sebelum tunaikan solat Baca dulu Pahami dulu ketentuan dalam solat Pahami dulu yang mau engkau baca dalam solat Setelah paham Baru kerjakan solat Itu yang menjadikan solat kita itu Jarang khusyuk Eh kita maaf Itu yang menjadikan Orang-orang yang solat itu jarang khusyuk Karena tidak mengerti yang dibaca Coba jujur ya Saya tanya nih Ibu ribuan kali ruku dan sujud Paham gak yang dibaca dalam ruku? Ngerti gak yang dibaca dalam sujud? Nah itu yang menjadikan Ketika solat Setan itu begitu leluasa menggoda Ini dari Nabi ya Kisih-kisihnya nih Ada di Abu Daud Ada setan khusus Catat nih Setan khusus yang tugasnya menggoda orang solat Tadi kan kita sepakat kurikulum fikir kuburan ya Tambahan satu lagi nanti kita belajar Insya Allah fikir setan Belum pernah ada kan? Malaikat ada 10 Setan jenisnya ada 9 yang pokok Perhatikan Kalau tidak tahu setannya Kita tidak tahu di mana jebakannya Karena selama ini ternyata yang menjebak Bukan hanya Batman Tapi setan Setan Nah ada setan khusus menggoda orang solat Tahu namanya siapa? Namanya Khanzab Tugasnya dimulai kapan? Saat kita mulai bertakbir Jadi gini kondisinya nih Sebelum takbir Nabi yang mengatakan nih Riwayatnya sebelum takbir itu kita bisa fokus Siap-siap Tapi begitu tangan diangkat Dan lisan mengucapkan Allahu Akbar Fayaqulu syaitanu Maka Nabi mengatakan Setan mulai bertugas Udhkur katha Udhkur katha Dia akan menampilkan kepada kita Semua apa yang bisa diingat Hatta La yash'ural musalli kam rak'atan yusalli Sehingga orang solat itu Tidak fokus solatnya Bahkan dia bisa mengingat Apa yang tidak ingin dia ingat Dan ada orang solat Bahkan yang lupa Berapa rokat sedang menunaikan solatnya Pernah terjadi? Allahu Akbar Eh tadi terlupa ya Status belum di update Yang di instagram Ya Allah tadi nyimpan sendal dimana Eh jemuran belum diangkat Itu semua Baru takbir Apa yang mencegah kita Supaya bisa mengatasi godaan tadi Salah satunya Perhatikan Lisan berkata Fikiran menerjemahkan Hati meresapi Saya ulangi Lisan berkata Ikrarum bilisan Fikiran menerjemahkan Terjamatul akli Hati meresapi Tasdikum bil kalbi Idealnya begini bu Allahu Akbar Tangan diangkat Buang urusan dunia ke belakang Dunia jangan dibawa-bawa Lisan mengucapkan Kenapa dunia jangan dibawa Apapun statusnya Punya kedudukan Punya harta Punya ilmu Sudah sekarang saat sholat kamu hamba Yang mungkin wafat dalam sholatmu itu Buang semua dunia ke belakang Katakan Hanya Allah yang paling agung Perhatikan baik-baik Kalimat ini Begitu diucapkan Allahu Akbar Terjemahkan di fikiran kita Supaya sitan tidak sibuk Mengganggu fikiran kita Ya Allah Engkau yang maha agung Lalu Resapi dengan hati Katakan dalam hati Ya Allah Aku taubat selama ini Bahkan sebelum sholat Mungkin merasa yang paling hebat Merasa yang paling agung Merasa yang paling besar Yang paling hebat Dibandingkan dengan suami Yang paling agung Dibandingkan dengan teman Yang paling perkasa Dibandingkan dengan tetangga Aku taubat Ya Allah Itulah sebabnya Ketika mengatakan Allahu Akbar Selanjutnya Perhatikan Ya Allah Aku mengakui dalam sholat pun ini Aku masih banyak dosanya Masih banyak salahnya Itu baru takbir Lalu digambarkanlah kemudian Apa yang kita bawa itu Dan berharap rahmat Allah Karena panggilan sebelum sholat itu Panggilannya begini Hei orang yang sholat Al-Baqarah ayat 46 Al-Baqarah ayat 46 Hei orang yang sholat Kalau pengen khusyuh Rasakan Mungkin ini panggilan terakhir Dalam sholatmu Mungkin dalam sujudmu Engkau wafat Itu kata Allah Makanya imam di Kalimantan Yang imamin subuh kemarin Sungguh beruntung Begitu sujud meninggal Kan sebelum sholat Dipanggil dulu kan Ya Ibu Siti Ada Siti disini Ibu Nia ada Dah ini pasti gak ada Ini pasti gak ada Ibu Siti Suka Pasti gak ada Oke Ibu Siti Suka Dipanggil Allah Artinya apa Meninggal Kita lima kali Setiap hari Dipanggil oleh Allah Lima kali Pasti meninggal tidak Tahu waktunya kapan Mungkin hari ini Kalau sudah tahu Mungkin meninggal hari ini Kenapa masih sibuk Dengan dunia Kenapa kita Tidak kelola dunia itu Untuk mendapatkan Ridhu Allah Maka dibalik Sholatnya Bunda Aisyah Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala Tidak pernah mengucap sesuatu Ketuali paham Apa yang diucapkannya Dan itu Yang mengajarkan siapa Bapaknya Abu Bakar itu Diminta oleh Nabi Jadi imam Selalu menolak jawabannya Jangan saya Nabi Jangan saya Kenapa Karena beliau itu Kalau sudah takbir Itu langsung nangis Nyambungnya itu lama Bayangkan Sahabat Nabi Dekat dengan Nabi Kecil gaul dengan Nabi Dewasa jadi sahabat Nabi Mengeluarkan semua hartanya Untuk Nabi Berjuang dengan Nabi Wafatnya dikubur Di samping Nabi Anaknya jadi menantunya Anaknya Nikah dengan Nabi Nabi menantunya Di surga bersama Nabi Itu masih punya pribadi Saat takbir Baru baca takbir Langsung gemetar Tangannya nangis Karena merasa Masih ada dosa Dalam dirinya Ya Allah Saya masih banyak dosa Ya Allah Makin banyak orang Mengagungkan saya Padahal Saya baru mengatakan Engkau yang paling agung Sementara orang Menganggap saya hebat Mengagungkan saya Menganggap saya punya kuasa Menganggap saya punya harta Saya tobat Ya Allah Saya masih banyak salahnya Itu Abu Bakar Dan diwariskan sifat itu Pada putrinya Diwariskan pada siapa? Putrinya Maka cara yang pertama Tingkatkan takwa Belajar ini Coba mulai sekarang Perbaiki sholatnya Gak usah dipaksakan semua dulu Satu-satu Satu-satu Sekarang saya pengen belajar Tentang takbir Apa maksudnya? Apa artinya? Apa hikmahnya? Praktikan dalam hidup